Pakar hukum Tata Negara Denny Indrayana memberikan komentarnya soal Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pemilu 2024. Denny menuturkan seharusnya Presiden Jokowi menjadi wasib dalam kontestasi pemilu 2024, bukannya malah mendukung salah satu capres. Dengan tegas, Denny mengatakan jika Jokowi tidak netral dalam pilpres 2024, maka hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi. Dikutip dari Tribun News.com, menurutnya cawe-cawe Jokowi semakin tampak ketika membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terkait Kisru dengan Partai Demokrat. Denny pun memakai kata mencopet terkait Kisru tersebut dengan meminjam frasa dari Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi. Di sisi lain, Denny mengungkapkan adanya informasi peninjauan kembali PK Muldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sah sudah diatur. Bahkan, ia menyebut ada advokat yang telah dihubungi para tersangka mafia kasus DMA yang dijanjikan dibantu jika memenangkan PK Muldoko. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like, share, dan subscribe D ấy Insurance Jangan lupa like, share, dan subscribe like, share, dan share